Halo Sobat, kali ini kita sedang di perjalanan menuju pulang kampung Nah beginilah kondisi jalanan di desa kita Butuh perjuangan untuk melalui perjalanan ini hingga sampai ke rumah Di sini kita bertemu dengan ibu saya ya Nah ibu saya sedang mengayam tikar Paham ya mengayam tikar ini menjalin sebuah bahan untuk menciptakan sebuah tikar Nah hasil ayaman ini biasanya untuk pemakaian sendiri Untuk keluarga terkadang juga jika ada yang mau beli Ya dijual juga lumayan kan buat uang belanja dapur Atau uang tambah-tambahan jajan anak sekolah Selain dari kondisi jalanan di desa ini masih kurang memadai Kondisi ekonomi juga masih sangat memprihatinkan khususnya buat orang tua saya Yang semakin kesininya semakin sulit apalagi dengan kondisi terdampak di masa-masa virus ini Nah kali ini kita mau bercerita tentang kerajinan di desa kita ini Kebetulan kita tepat sekali serang pulang kampung Jadi kita mau melihat kerajinan tangan yang sedang dikerjakan oleh ibu Harapan ibu ini jika tikar ini nanti sudah selesai Sekiranya teman-teman semua atau saudara-saudara yang berminat bisa membeli Dengan harapan yang besar Saya mohon ini dibeli Saya memberikan harga yang sangat standar Karena kita menganggap ya biarlah ini pakai harga saudara Harga teman saja Yang penting bisa untuk nambah-nambah uang belanja Kehidupan yang semakin sulit ini memaksa ibu saya ini untuk semakin produktif Dimana penghasilan yang semakin sedikit Karena usaha berjualan yang kemarin sudah tidak berlanjut lagi Karena terdampak Nah dampaknya inilah yang memaksa ibu saya untuk selalu Lebih Giat lagi, lebih produktif lagi Gimana caranya untuk mengisi Kekosongan waktu Untuk menambah penghasilan Jangan lupa untuk mengisi Kekosongan waktu Kekosongan waktu Kekosongan waktu disini juga ada nantulang saya juga sama-sama mengayam tiga semoga hasil kerja tangannya hasil kerajinan tangan ibu dan nantulang saya ini laku di pasaran semoga semakin sukses bisa mengayam tikar yang banyak bisa dijual dan menjadi mantap pencarian seru guys seru sangat-sangat seru harus penuh dengan kesabaran ya guys ini kalau enggak sabar enggak siap-siap guys intinya kalau enggak sabar enggak siap aja tapi kalau sabar bisa buat lima tikar atau sepuluh tikar terus boleh pesan ya guys ini dijual guys serus ribu satu guys udah murah itu guys serus ribu guys harusnya 200 ribu karena susah ngerjainnya guys belian tikar plastik ya guys daripada tikar pabrik ini lebih mahal karena ini handmade guys handmade sulit buatnya guys lembut panas ya dikasih warna ini bisa dikasih warna guys anyamannya bisa dicat jadi lebih menarik dan cantik oke terima kasih udah mau mengikuti kita ya jangan lupa selalu untuk jaga kesehatan jaga imun tubuh agar terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan salam sukses salam sehat sampai jumpa di video selanjutnya